Burung elang adalah hewan berdarah panas, mempunyai sayap dan tubuh yang diselubumi bulu pelepah. Sebagai burung elang, dia bergembang biak dengan cara bertelur dan mempunyai cangkang keras di dalam sarang yang dibuatnya. Dia juga menjaga anaknya sampai mampu anaknya terbang sendiri. Kambing gunung adalah sasaran berikutnya yang tak pandang besar ataupun berat. Elang ini pun juga mengincar hewan-hewan yang lebih besar dari tubuhnya dan lebih berat. Seperti kita lihat guys, elang ini memiliki cara tersendiri ya, yang dapat dikatakan cerdik. Yaitu mendorong dan mencengkram hewan-hewan yang lebih berat daripada tubuhnya. Kemudian dia mengangkat dan melemparkannya untuk membenturkan di batu-batu. Ya guys, kelihatannya ada sekor babi ya dengan anak-anaknya. Mungkin ini adalah sasaran puk bagi burung elang yang akan mengintai dia. Terlihat burung elang tersebut sudah mendapatkan ya sasarannya dan saat lagi akan memanuver untuk mencengkram babi hutan dan anak-anaknya. Untuk mangsa lainnya, kita lihat sekor monyet sedang melahirkan guys. Dan kemungkinan sasaran juga ini bagi elang ya, yang akan diterkam olehnya. Terima kasih telah menonton! Ya, terlihat sekor krat, dia tidak menyadari bahwa bahaya akan mengintai padanya. Memang elang ini termasuk hewan pemberani dan bernyali tinggi guys. Walaupun dikepun oleh sekawanan monyet ya, tapi dia tetap tegar karena mangsa yang didapat sudah pasti akan dia bawa untuk memberikan makan kepada anak-anaknya di sarang. Sasaran berikutnya adalah sesama bertarung di udara ya guys. Jadi elang ini tidak pandang mangsa di darat, udara, maupun di perairan. Terjadilah pertarungan di udara guys. Siapa yang menang adalah yang paling kuat. Walaupun ada ancaman dari predator lain, elang ini bernyali sangat tinggi dan berani menghadapinya. Nah, berikutnya guys, kita saksikan ada sekawanan kura-kura ya, dengan anak-anaknya di pantai. Dan ini sasaran juga guys, walaupun bercangkang keras, namun bisa juga sebagai mangsa untuk burung elang. Lihatannya sudah mendapatkan guys, anak dari kura-kura ya. Dan sepandai mungkin dan sepintar mungkin dia mengerti bagaimana caranya mendapatkan makanan dari hewan yang bercangkang keras ini guys. Sumber makanan burung elang guys, di dalam hutan ya. Di situ terdapat berbagai macam hewan, baik hewan primata, pengerat, maupun hewan yang bisa terbang. Dan di sini adalah sumber segalanya. Maka dari itu, bahagialah si elang ya, di alam ini, dan di hutan ini. Semua adalah sebagai sumber makanan ya. Terlihat guys, elang sedang mengintai ya. Seekor hewan pengerat, ya sepertinya bajing ya. Sepertinya bajing dan ini akan menjadi sasarannya guys. Ups, luar biasa guys. Kepandaian dan keahliannya dalam menekam hewan pengerat tersebut. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.